NSHBA Season 333, Paus Mengisap Air Miriat Demons di sayap Moyan dinyalakan, nafas meroket, tombak meraung, dan ledakan sonic yang menusuk menembus miriat patas. Mata Moyan penuh dengan niat membunuh, dan rambut panjangnya beterbangan. Pintu ruang di atas kehampaan, udara hitam menyembur, seperti arus balik laut, dunia di belakangnya ditekan. Tubuh pertarungan naga emas, sekarang. Deru naga bergemas selama sembilan hari, dan seluruh tubuh Longchen terbungkus sisi kemas, dan nafas naga asli yang suci terpancar. Ledakan Di hadapan serangan Moyan, Longchen masih tidak mengelak dan menebas dengan satu pisau. Kali ini, orang-orang seolah melihat matahari bulat besar pecah di udara. Cahaya yang menyilaukan menembus mata orang, membutakan orang sejenak, dan kemudian orang merasa seolah-olah dipukul oleh palu godam, dan darah menyembur keluar. Saya melihat gelombang udara yang menakutkan menyebar, dan banyak orang tidak dapat menahan diri, dan mereka dilarikan keluar dari domain pelangi oleh gelombang udara. Meskipun mereka telah berdiri cukup jauh, orang-orang merasa ngeri setelah pertempuran itu. Kekuatan macam apa ini? Pembangkit tenaga tak berujung diluncurkan. Pada saat ini, dimungkinkan untuk melihat siapa pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Lusinan sosok muncul di tepi area inti saat riak-riak berlalu. Di depan gelombang udara yang mengerikan itu, mereka sekeras batu dan tidak bergerak, dan di area tengah, ada jutaan orang kuat, yang masih berjuang untuk bertahan. Di area luar, ada banyak orang yang berada di bawah tekanan, berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada dalam lingkup domain pelangi, dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerap bunga berwarna-warni. Dan kelompok terlemah, juga kelompok terbesar, langsung dikeluarkan dari domain Tianhong. Di luar domain, mereka sama sekali tidak bisa menyerap bunga berwarna-warni. Bagaimana bisa begitu berbeda? Seseorang berteriak dengan enggan, dan masih banyak orang yang bahkan belum merokok satu pun Kiong Hua berwarna. Bahkan jika mereka menyerapnya, tidak apa-apa. Adapun Tianhong Chaiyan, mereka tidak memikirkannya, tetapi mereka belum menyerap satu pun Kiong Hua yang berwarna-warni. Apakah Anda datang jauh-jauh untuk membuat kecap? Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk kembali dan menjelaskan kepada Sekte? Manakah dari murid empat kutub ini yang tidak bangga dan sombong? Sekarang mereka telah diperas dengan tiba-tiba, mereka sangat marah sehingga mereka mengertakkan gigi dan bergegas ke domain Tianhong. Bagi mereka, menyerap Kiong Hua yang berwarna-warni juga merupakan penjelasan. Boom-boom. Pada saat ini, ada tiga suara keras berturut-turut, dan Long Chen dan Mo yang bertarung tiga kali. Titik. Puff-puff. Murid yang tak terhitung jumlahnya, baru saja bergegas ke alam pelangi, dilarikan keluar oleh Gang Feng, satu persatu, darah muncrat dengan liar, seperti labu yang berguling-guling di tanah, berguling-guling keluar. Persetan denganmu ibu, aku tidak ingin bermain lagi, oke. Saya Persen Akeong, ada pembangkit tenaga listrik generasi pertama tingkat keempat, dan dia sangat marah sehingga dia berteriak, dia merasa seperti menjadi gila, dan jaraknya terlalu besar. Banyak orang yang sangat marah hingga mereka menangis. Orang-orang hanya ingin mengambil Kiong Hua warna-warni, itu adalah tanda, dan ada penjelasan ketika saya kembali, tetapi sekarang, ada Kiong Hua warna-warni yang tak ada habisnya, tetapi mereka bahkan tidak dapat mengambilnya. Titik. Melihat situasinya tidak benar, banyak raja sekte yang abadi berteriak keras agar murid mereka kembali. Mereka takut murid-murid mereka ini dengan enggan akan bergegas maju dan akhirnya terkejut sampai mati. Dengan teriakan para sesepuh, mereka bisa dianggap sudah lengser. Banyak orang menyerah langsung dan berlari kembali ke sesepuh untuk menjadi penonton. Hanya saja kebanyakan orang tidak yakin. Sebagai pembangkit tenaga listrik generasi pertama, semuanya sombong dan sombong. Mereka tidak bisa menelan nafas ini. Menerima. Oleh karena itu, di pinggiran domain pelangi, murid yang tak terhitung jumlahnya bertahan. Mereka seperti melihat pasang surut air laut. Ketika dampaknya lemah, mereka bergegas ke domain untuk melihat apakah mereka bisa bermain-main dengan Kiong Hua yang berwarna-warni. Lebih dari 90 persen orang kuat dilarikan ke pinggiran, tetapi perhatian orang tidak tertuju pada mereka, dan mereka semua menatap area inti. Ya Tuhan, ada 23 sosok di area inti. Mereka tidak terpengaruh oleh gelombang udara, dan saya khawatir mereka berada di level itu. Beberapa orang menemukan bahwa ketika Long Chen dan Mo Yan bertempur dengan sengit, tidak jauh dari mereka, ada orang-orang kuat yang menonton, gelombang udara yang menakutkan, yang dapat meruntuhkan gunung dan puing-puing, tetapi tidak dapat mengguncangnya. Di daerah itu, orang melihat Tian Mo di Balai Jiuyu. Selain Tian Mo, ada dua sosok pembangkit tenaga manusia, tetapi tidak ada yang mengenal mereka. Kedua orang itu kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik dari luar langit. Dari 23 orang yang menyaksikan pertempuran itu, hanya tiga yang merupakan ras manusia. Termasuk Long Chen, hanya ada 24 orang di area inti, dan hanya ada empat ras manusia, yang membuat pembangkit tenaga ras manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan hati mereka tiba-tiba naik ke tenggorokan. Di antara orang-orang ini, selain Mo Yan dan orang kuat dari dunia bawah, ada beberapa makhluk, semuanya dengan aura kegelapan. Awalnya mereka semua tersembunyi dalam kehampaan, tetapi di bawah pertempuran sengit antara Long Chen dan Mo Yan, ruang itu tidak stabil, dan mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Ledakan Dengan ledakan keras, langit dan bumi beresonansi, dan Mo Yan menyemburkan seteguk darah dan bertarung 18 kali, tanpa gerakan mewah, yang semuanya merupakan pertarungan yang sangat sulit. Pada akhirnya, Mo Yan tidak tahan lagi. 18 serangan, seperti badai, keluar dalam satu tarikan napas, tanpa ada kesempatan untuk bernapas. Ini sangat kuat. Ini adalah pertarungan untuk kekuatan dan daya tahan. Biasanya, setelah pukulan yang mengerikan, apakah itu untuk melakukan gerakan seperti itu atau untuk menangkap gerakan seperti itu, energinya perlu disesuaikan kembali, jika tidak maka akan sulit untuk melakukan serangan kedua. 18 tabrakan mengejutkan berturut-turut telah membuat banyak orang ketakutan gelombang kekuatannya di luar pemahaman mereka. Apakah ini yang kamu sebut kekuatan? Rasa superioritas Anda. Anda berani keluar dan nongkrong di dua waktu ini. Saya bertanya-tanya, bagaimana Anda hidup begitu besar? Long Chen memaksa Mo Yan untuk mundur, dia tidak mengejar kemenangan, dia meletakkan pisau tulang di bahunya, menatap Mo Yan dengan lubang hidungnya, dan menggelengkan kepalanya, penghinaannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya Tuhan, kapan ras manusia kita memiliki monster yang begitu menakutkan? Melihat pemerintahan Long Chen di dunia, dan sikapnya di surga, orang-orang terkejut sekaligus senang. Kontes antara Long Chen dan Mo Yan bukanlah ujian pribadi yang sederhana, tetapi pertarungan antara ras manusia dan ras iblis, yaitu tentang kehormatan dan aib umat manusia. Cincin dewa di belakang Long Chen beredar, menyerap bunga berwarna-warni di langit dan bumi sepenuhnya. Di dalam lingkaran dewa, lautan bunga telah terbentuk, dan tidak ada tanda-tanda pengekangan. Saat ini, orang yang telah memanen Kiong Hua paling berwarna di antara hadirin adalah Kun Wu dari Klan Bulu, tetapi Kiong Hua yang berwarna-warni baru saja melampaui 10.000. Dan cincin ilahi Long Chen, seperti ikan paus panjang yang menyerap air, Kiong Hua yang berwarna-warni telah mencapai ratusan ribu, hampir sama dengan jumlah semua orang. Pada saat ini, para penonton yang kuat mulai kehilangan nafas. Bab 3322, Mo Yan mengaku sebagai konselor. Orang ini, apakah kamu tidak tahu bagaimana menahan diri? Melihat Long Chen dengan begitu tidak hati-hati menyerap bunga berwarna-warni, Bae Sisi terdiam beberapa saat, apakah orang ini sengaja menarik kebencian? Ditarik terlalu dini. Melihat lautan bunga di belakang Long Chen terus tumbuh, tidak ada yang bisa melihat Long Chen menyerapnya seperti ini. Long Chen curang. Long Chen sangat terserap, dia juga memiliki kesulitannya sendiri. Peri Tianhong berkata bahwa Long Chen tampaknya tidak memiliki hubungan dengan Tianhong Chaiyan, dan akan sulit untuk mendapatkan Tianhong Chaiyan. Jadi jika ingin mendapatkan nyala pelangi, Long Chen harus memiliki gerakan yang luar biasa, jika tidak, dia hanya bisa sibuk bekerja dengan sia-sia, bahkan jika itu adalah kebencian, itu tidak mungkin. Ras manusia yang tercelah, jika bukan karena hukum di sini, bagaimana kamu bisa menangkapku. Moyan meraung, rambut panjangnya berkibar seperti orang gila. Pintu ruang di belakangnya telah dibuka secara ekstrim, dan energi iblis memancar keluar. Dia membutuhkan energi iblis yang cukup untuk mengerahkan kekuatan sejatinya. Mendengarkan nadanya, sepertinya karena penindasan hukum, dia memiliki banyak kekuatan yang tidak bisa dia gunakan, jadi dia sangat tercekik. Cut, pria besar ini masih membuat alasan. Dia baru saja mengatakan hal yang begitu besar, dan sekarang dia tidak bisa menariknya kembali, jadi dia menyalahkan surga dan yang lainnya. Aku memandang rendah dirimu, Long Chen cemberut. Jika kamu memiliki benih, datanglah ke dunia iblis untuk bertarung denganku. Mo Yan meraung. Jika Anda tidak memiliki berlian itu, jangan lakukan pekerjaan porselen itu. Karena kamu berani datang ke dunia peri untuk menjadi sombong, aku yakin kamu tidak siap. Mengapa Anda ditampar? Anda hanya mencari alasan, mengapa? Tidak bisa menarik keluar, mengeluh lubangnya tidak menarik. Long Chen berkata dengan jijik. Aku pergi. Mo Yan meraung di langit, suaranya mengguncang langit, amarah yang tak berujung naik, dan penampilan menggertakan giginya mengejutkan. Pembangkit tenaga manusia yang menyaksikan pertempuran itu juga terpana. Pembangkit tenaga iblis yang bermartabat, kejeniusan keluarga Mo Ke, dan Mo Yan, yang memiliki garis keturunan Kaisar Mosu, bisa sangat marah. Trik hantu, kamu di sana berteriak, tetapi kamu tidak melakukannya, atau kamu hanya ingin menunggu nafas iblis mengalir ke dunia peri lebih banyak lagi. Anda akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk meminjam, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan dapat mengalahkan saya dengan cara ini? Anda memiliki sempua yang bagus. Anda menunda-nunda dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan, dan saya menyerap lebih banyak bunga berwarna-warni, dan yang lain tidak bisa duduk diam. Dengan cara ini, mereka akan menyerang secara berkelompok. Anda akan menghemat kekuatan Anda dan secara diam-diam mengumpulkan kekuatan. Saat api pelangi muncul, Anda akan meledak dengan seluruh kekuatan Anda. Saat itulah pertempuran sesungguhnya akan menjadi kuncinya. Tidak buruk, Long Chen berkata dengan cibiran di sudut mulutnya. Begitu kata-kata Long Chen keluar, semua orang terkejut. Long Chen melihatnya dengan jelas. Ini sepertinya cara yang paling menguntungkan bagi Mo Yan. Jika itu benar, artinya, Mo Yan memiliki beberapa penyesalan. Dia seharusnya tidak menjadi yang pertama berurusan dengan Long Chen, dan sekarang sulit untuk menunggangi harimau. Meskipun dia terlihat gila, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Tujuan utamanya adalah api pelangi. Dia tidak ingin berada di sini dan melepaskan semua triknya. Pada saat itu, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan api pelangi. Itu sama dengan merendahkan orang lain dengan sia-sia. Dalam hal ini, bahkan jika dia membunuh Long Chen pada akhirnya, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Kata-kata Long Chen membuat semua orang sangat mengaguminya, bahkan beberapa rubah tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa melihat sesuatu dengan begitu cepat. Selama pertempuran sengit, Long Chen masih bisa mempertahankan sikap tenang dan menganalisis pro dan kontra. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini sendirian. Tapi mereka juga melebih-lebihkan Long Chen. Bagaimana mungkin Long Chen tega menganalisisnya? Dia hanya mengalami terlalu banyak orang dan hantu, dan menghadapi terlalu banyak rutinitas. Ketika dia melihat Mo Yan berpura-pura gila, dia akan tahu, rutinitas apa yang ingin digunakan Mo Yan, ini bukan analisis, ini pengalaman. Sementara orang mengagumi Long Chen, mereka bahkan lebih ngeri. Jika apa yang dikatakan Long Chen benar, maka pertarungan barusan adalah murni ujian. Mo Yan menemukan bahwa perkiraannya salah, dan tidak mudah mengalahkan Long Chen, jadi dia bermain dengan hati-hati. Dengan cara ini, itu juga berarti bahwa kartu truf asli Mo Yan selalu disembunyikan, dan dia ingin menggunakan kekuatan semua orang untuk menangani Long Chen sambil mempertahankan kekuatannya sendiri. Pertarungan yang begitu mengerikan dan sengit ternyata hanya ujian, itu akan mengejutkan rahang orang, terutama para jenius yang tersapu gelombang udara dan tidak bisa memasuki domain Tianhong dan menyerah, berharap mereka dibunuh oleh headbutt, dan naga celah debu lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mo Yan memandang Long Chen, dia berhenti mengaum, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin, dia akan menjadi gila, karena semua pikirannya dilihat oleh Long Chen, sepertinya dia sangat kekanak-kanakan, sangat bodoh. Lihat apa yang aku lakukan. Datang ke sini jika anda tidak setuju, anda lupa, apakah saya baru saja memukul anda dengan mulut besar. Itu laki-laki, datang dan balas dendam. Long Chen memandang Mo Yan dengan sikap merendahkan, seolah-olah kamu datang. Ekspresi memukulku, seperti itu, sama menjengkelkannya seperti yang kamu inginkan. Mo Yan, kamu tidak terlalu takut. Bukankah anda baru saja mengatakan bahwa api pelangi milik klan iblis anda? Bagaimana? Ditampar di wajah, apakah anda jujur? Hei, menariknya, keluarga Moko yang hebat ternyata adalah macan kertas yang merupakan orang luar yang kuat dan kering di tengah. Pusat kekuatan dunia bawa berdiri di depan gerbang dunia iblis di kejauhan, dengan cahaya redup mekar di matanya, dan sudut mulutnya menyindir. Saat ini, dia mulai jatuh ke dalam perangkap. Ini benar-benar tamparan di wajah. Klan Moke tidak lebih dari itu. Mengapa anda tidak kembali? Aku akan membantumu membalas dendam nanti. Anda tidak membutuhkan klan Moke untuk membalas kebaikan anda. Kunwu dari klan Yu juga berbicara. Sekali lagi, dengan sengaja memprovokasi Mo Yan. Kamu telah kehilangan semua wajah klan Moke. Anda masih ragu-ragu saat ini. Apakah yakin darah klan Moke mengalir di tubuhmu? Makhluk lain angkat bicara. Ini adalah makhluk humanoid dengan sepasang mata emas, seolah dua matahari bersinar. Di antara pembukaan dan penutupan, ada kilatan petir yang samar gelombang ini adalah makhluk menakutkan yang tidak diketahui asalnya. Makhluk-makhluk ini memiliki banyak sejarah, dan mereka tidak takut dengan klan Moke, jadi mereka mencemoh Mo Yan. Dihadapkan dengan sarkasme semua orang, Mo Yan tertawa dengan marah, apakah kamu sedang berkonspirasi denganku? Saya membunuh Long Chen, apakah anda di sini untuk mengambil barang murah? Sungguh lelucon besar, apakah menurut anda sedikit trik akan memengaruhi saya? Kamu terlalu kekanak-kanakan. Petik 2 Kami naif dan tidak naif, jangan bicarakan itu, anda benar-benar tidak memiliki spesies, dan anda ditampar oleh umat manusia. Saya harap masalah ini tidak akan diteruskan kembali ke klan Moke, jika tidak, klan Moke akan membunuhmu demi kemuliaan ras. Mungkin, seorang pria yang kuat mencibir. Hahaha, semakin kamu membuatku kesal, semakin aku akan melakukan sebaliknya, aku tidak akan melakukannya hari ini. Anda menonton? Saya menonton juga, biarkan Long Chen menyerap semua Kiong Hua yang berwarna-warni sendirian, siapa takut siapa. Mo Yan baru saja keluar dari lingkaran pertempuran, berdiri di depan gerbang dunia iblis, duduk bersila di udara, sepasang Lao Zi berhenti bertarung, dan semua orang tercengang saat itu. Bab 3.323, daya tembak penuh Long Chen seperti curang, cincin dewa bergetar dan menyerap 90% Kiong Hua. Jika semua orang mengkonsumsinya seperti ini, bukankah itu berarti api pelangi diserahkan kepada Long Chen? Mo Yan jelas tidak ingin menjadi burung pertama saat ini, dia tidak takut, tetapi untuk membunuh Long Chen dan kehilangan api pelangi, menurutnya itu tidak sepadan. Saya harus mengatakan bahwa Mo Yan juga cukup tenang. Dia ditampar oleh Long Chen dan diejek oleh semua orang. Mo Yan tidak melakukan apa-apa, dan yang lainnya akan sedih. Ini bukan cara untuk pergi. Setiap orang khawatir tentang satu sama lain dan ingin menyimpannya. Itu hanya akan menyanyiakan Long Chen dan kehilangan kesempatan untuk bersaing. Lupakan saja, semua orang iri satu sama lain, kenapa kita tidak membunuh Long Chen bersama? Ketika dia meninggal, Kiong Hua di tubuhnya tersebar, bagaimana dengan semua orang yang berjuang untuk kemampuan mereka? Usul makhluk asing. Begitu makhluk itu membuka mulutnya, pembangkit tenaga listrik lainnya tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak mendukung atau menentangnya. Itu harus dianggap sebagai persetujuan diam-diam, karena ini adalah satu-satunya jalan entah dari mana. Karena mereka semua melihat bahwa Long Chen sangat kuat. Tidak peduli siapa yang ingin membunuh Long Chen, dia harus membayar harga tertentu. Tidak ada yang mau membayar harga ini, agar tidak mengorbankan dirinya sendiri dan memuaskan orang lain. Hanya semua orang yang menembak pada waktu yang sama. Setelah membunuh Long Chen, tidak ada yang harus membayar harganya. Saat itu, persaingannya adil, dan tidak ada yang mau memanfaatkannya. Pada, Kun Wu melakukan tembakan pertama. Pada pisau panjang emas di tangannya, api bermekaran, dan sayap di punggungnya bergetar, bergegas menuju Long Chen. Begitu dia menembak, Mo Yan juga menembak. Pada saat yang sama, orang kuat lainnya juga bergerak, dan pada saat itu, hati Bai Shishi dan yang lainnya semuanya terkepal. Hanya saja Long Chen mengatakan bahwa Bai Shishi tidak diizinkan untuk mengambil tindakan. Bai Shishi adalah kartu truf penyelamat hidup Long Chen dan tidak dapat dengan mudah diekspos. Saat dia ingin mengambil tindakan, Long Chen akan menyapanya. Tapi begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menakutkan ditembak pada saat yang sama, Long Chen tidak menyapanya. Dia hanya bisa menonton, dia bergerak sendiri, yang pasti akan menyebabkan rasa jijik Long Chen. Dia sekarang semakin khawatir tentang perasaan Long Chen. Ledakan Begitu banyak makhluk menakutkan menyerang pada saat yang sama, dan setiap nafas meletus, pemaksaannya tidak lebih buruk dari Mo Yan, dan pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran merasa jantung mereka berhenti berdetak. Itu hanya sekelompok badut yang melompat ke atas balok, bahkan jika kamu pergi bersama, apa yang perlu ditakutkan dariku, Long Chen. Menghadapi pengepungan banyak pembangkit tenaga listrik, lidah Long Chen meledak menjadi guntur, dan suaranya menyebar ke langit. Suaranya penuh mendominasi dan mendominasi. Pertempuran bintang enam mulai. Long Chen meraung di dalam hatinya, dan pola heksagram muncul di matanya. Pada saat yang sama, di cincin dewa di belakangnya, ke enam bintang bermekaran, dan seberkas cahaya melesat ke langit, menembus ke segala arah, langsung ke langit. 108 ribu sisik di tubuh Long Chen berkedip-kedip, dan 108 ribu bintang di tubuh terbakar. Pada saat ini, kekuatan penuh nyata Long Chen meletus. Ledakan. Kekosongan meledak, ki dan darah Long Chen meletus, dan kunwu, yang baru saja bergegas menuju Long Chen, ditebas oleh Long Chen dengan pisau. Kekuatan besar membuat kekosongan kecewa dan hantu terlahir kembali. Orang-orang melihat aliran cahaya terbang keluar dari bidang pelangi, dan kemudian melihat langit dan bumi ditembus, debu dan asap berdebu, menembus pegunungan, memotong sungai, siluet menghilang ke ujung garis pandangan, dan akhirnya nafas tidak bisa dirasakan untuk, tidak tahu kemana harus terbang. Pusat kekuatan pengepungan lainnya dikejutkan oleh gelombang udara yang bergulung dan mundur lagi dan lagi. Para praktisi yang masih berada di alam pelangi dan bertahan semuanya dipaksa keluar dari alam pelangi. Bahkan Bai Shishi tidak bisa melindungi semua orang, jadi dia harus mundur dari bidang ini. Jika dia tinggal di dalamnya, orang-orang di Istana Yuhua akan terkejut setengah mati. Long Chen melepaskan semua kekuatannya, seberkas cahaya mengguncang langit, gelombang udara menyapu zaman, angin dan awan berubah warna, dan alam semesta akan segera terbalik. Momentum semacam ini belum pernah terlihat sebelumnya. Sebuah kekuatan yang menakutkan. Setelah menebas Kunwu dengan pisau, Long Chen berteriak di langit. Suara lolongan panjang, menembus awan dan batu pecah, samar-samar digaungkan oleh raungan naga raksasa. Dalam momentum Long Chen, darah semakin kuat dan kuat, dan momentumnya semakin kuat dan kuat. Semakin kuat dan semakin kuat, kekuatannya masih meningkat dengan liar, dan sepertinya tidak ada habisnya. Di alam Tianhong yang jaraknya ratusan juta mil, hanya monster setingkat moyan yang masih ada di dalamnya, dan orang-orang lainnya semuanya dipaksa keluar. Dan moyan dan yang lainnya juga terpaksa berada ribuan mil jauhnya dari Long Chen, bergoyang tertiup angin kencang. Mereka semua kuat di bidangnya masing-masing, tapi bahkan mereka belum pernah melihat kengerian seperti itu. Momentum. Bos akhirnya menembak di semua silinder, dan bos yang kita kenal akhirnya kembali. Qin Feng mengepalkan tinjunya, matanya penuh kegembiraan, menyaksikan Long Chen berteriak di langit, darahnya mendidih. Tidak mungkin, aku merasa seperti akan meledak, aku harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Mata Qin Feng dipenuhi dengan cahaya ilahi, dan semangat juangnya melonjak. Dia seperti binatang haus darah yang garis keturunannya diaktifkan. Jika Anda melawan, Anda akan mati. Sekilas Qin Feng melihat pembangkit tenaga listrik iblis di kejauhan, menatap Kiyu, dan keduanya mengangguk. Kiyu menepuk bahu Yu Suan, ikuti perisi Shi, jangan lari. Sebelum Yu Suan mengerti apa yang akan dilakukan Kiyu, Kiyu dan Qin Feng sudah mengeluarkan senjata mereka dan bergegas menuju perlombaan iblis. Begitu mereka berdua pindah, Su Zixiong dan Bai Xiaolei juga bergegas keluar. Iblis dari dunia gelap, mati. Qin Feng meraung, pisau panjang menunjuk ke arahnya, dan pedang itu menakutkan, dan pisau itu jatuh. Tiba-tiba, puluhan pembangkit tenaga iblis dihancurkan oleh satu pisau, berubah menjadi kabut berdarah. Awalnya, pembangkit tenaga dari Demon Rache sedang menonton pertempuran di Rainbow Domain dengan semua perhatian mereka. Mereka tidak mengharapkan seseorang untuk membunuh mereka, tetapi mereka lengah. Mata Qin Feng dan Kiyu merah. Mereka terinfeksi oleh keinginan bertarung Longchen. Uff! Begitu mereka hendak melawan, kehampaan itu tiba-tiba runtuh, membentuk pusaran ribuan mil. Di pusaran itu, tiga bunga muncul. Pembangkit tenaga iblis dalam jarak ini merasakan kesurupan dan tiba-tiba menjadi lamban. Berdiri. Membunuh. Uff! Uff! Orang-orang ini terkena teknik pupil Bai Xiaole, dan tubuh mereka tidak patuh. Qin Feng, Kiyu, dan Su Zixiong meraung dan melepaskan jurus pamungkas mereka. Pusat kekuatan iblis di daerah ini, tidak bergerak, dipenggal dengan sangat jujur. Puluhan ribu pembangkit tenaga iblis dihancurkan, dan pembangkit tenaga iblis benar-benar kacau. Baru kemudian mereka menyadari bahwa gelombang ini bukan domain pelangi, tidak ada cakupan energi iblis, mereka ditekan oleh hukum di sini kultivasi, kekuatan tempur di belah dua, dan saya panik untuk sementara waktu. Para pejuang umat manusia, waktunya telah tiba untuk melenyapkan setan dan mempertahankan jalan. Apakah Anda ingin menonjol? Apakah Anda ingin menjadi terkenal? Apakah Anda ingin terkenal selamanya? Apa yang kamu tunggu? Jika Anda melewatkan desa ini, Anda tidak akan memiliki toko ini. Bai Xiaole membuat segel di tangannya, dan membuka pupilnya, mengganggu pembangkit tenaga iblis ini sesuka hatinya, sambil berteriak pada saat yang sama. Dengan panggilan ini, dia tiba-tiba membangunkan si pemimpi dan menarik perhatian orang kembali dari medan perang di domain pelangi. Bunuh? Mereka baru saja membunuh kita, sekarang saatnya kita membalas dendam. Setelah diingatkan oleh Bai Xiaole, pembangkit tenaga manusia yang telah terbunuh dan melarikan diri serta mencekik perut mereka tiba-tiba menjadi merah. Sial, aku tidak menangkap satupun Kiong Hua yang berwarna-warni. Tidak sia-sia membunuh beberapa makhluk dunia lain. Saudaraku, bunuh itu. Dengan teriakan Bai Xiaole, orang-orang kuat dari umat manusia bergegas menuju makhluk-makhluk dunia gelap seperti air pasang, dan pemandangan itu menjadi kacau dalam sekejap. Bab 3324, siapa yang berani menyentuh klan buluku? Ras manusia yang kuat bergegas menuju makhluk gelap, dan para murid yang kembali ke tetua mereka dan yang telah mundur dari persaingan untuk api pelangi, tiba-tiba menjadi cemas. Jika tidak bisa mendapatkan bunga berwarna-warni, ada baiknya membunuh makhluk gelap. Bahkan jika Anda sudah tua di masa depan, merupakan kehormatan besar untuk memberitahu anak dan cucu Anda bahwa Anda sendiri telah membunuh makhluk gelap. Murid-murid ini kembali ke medan perang untuk membunuh makhluk gelap, dan pembangkit tenaga listrik generasi tua juga akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, membunuh makhluk gelap adalah masalah seluruh umat manusia. Tapi ada seorang raja abadi yang berkata, itu adalah medan perang anak muda, kami orang tua, jangan ikut bersenang-senang. Ada kesempatan langka untuk meredam mereka, jadi biarkan mereka menghadapi pembunuhan dan kematian sepenuhnya. Pembangkit tenaga yang sebenarnya semuanya terbunuh dari medan perang, dan kesempatannya jarang. Petik 2 Kesempatannya tentu saja langka, belum lagi murid-murid muda ini, bahkan generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua ini, hanya sedikit yang melihat makhluk gelap. Pengetahuan manusia tentang makhluk gelap diambil dari buku-buku kuno dan mural kuno, dan mereka tidak pernah terlihat dalam kenyataan. Meskipun pembangkit tenaga immortal King Realm ini juga ingin mengambil tindakan, mereka tidak ingin membunuh makhluk-makhluk ini, tetapi ingin menangkap beberapa makhluk hidup dan kembali belajar. Tetapi seseorang angkat bicara, dan yang lain merasa malu untuk berani bersaing dengan junior untuk mendapatkan pujian. Lagi pula, jumlah manusia yang kuat seratus kali lipat dari makhluk gelap. Selain itu, mereka dipaksa keluar dari domain pelangi, dipisahkan dari gerbang ruang angkasa, dan ditekan oleh hukum dunia abadi. Melambai. Uf-puf. Bai Syaole mengangkat kebencian dalam satu suara, dan ras manusia yang tak terhitung jumlahnya datang untuk membunuh makhluk gelap dengan seluruh kekuatan mereka. Karena takut terlambat memulai, mereka akan dirampok, dan daging serta darah beterbangan sekaligus. Makhluk gelap melawan dengan putus asa, tapi itu sia-sia. Ada terlalu banyak ras manusia yang kuat, dan ras manusia saat ini, di mata mereka, telah menjadi iblis yang mengancam jiwa. Makhluk gelap bukan hanya makhluk ras iblis dan dunia bawah, tapi juga makhluk lain yang diselimuti energi hitam. Mereka semua dibawa oleh yang kuat, tetapi mereka tidak mengenali ras mereka, dan mereka tidak melaporkan keluarga mereka. Tapi dari manapun makhluk ini berasal, selama mereka memiliki aura gelap, mereka akan dipenggal tanpa ampun. Setelah beberapa pembangkit tenaga manusia membunuh makhluk gelap, mereka langsung memotong kepala makhluk gelap dan menggantungnya di pinggang mereka. Itu adalah trofi mereka, dan itu adalah modal untuk pamer ke orang lain di masa depan. Beberapa orang sangat kuat, dan setelah beberapa saat, pinggang mereka ditutupi dengan berbagai jenis kepala, dan beberapa orang karena mereka datang terlambat dan terlalu banyak orang, mereka gagal untuk mengambil posisi yang sesuai beberapa kali. Makhluk hidup akan saling membunuh. Dan beberapa orang melihat bahwa mereka tidak dapat bergegas, jadi mereka tidak tahu malu, menutupi wajah mereka, dan mengangkat tubuh dari tanah. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu siapa, dan pemandangannya sangat kacau, siapa yang tahu siapa yang membunuh itu. Ambil saja mayatnya kembali dan katakan bahwa mereka membunuh mayatnya. Setelah kembali, mereka akan menjadi pahlawan terkuat dalam keluarga. Makhluk gelap itu meraung dengan marah dan ingin bergegas kembali ke domain pelangi, tetapi Longchen meraung di domain pelangi, dan ombaknya bergelombang, dan nafas masih meroket dengan liar. Ketika mereka mendekati domain pelangi, mereka dilarikan kembali. Beberapa orang bergegas begitu keras hingga mereka terguncang sampai mati oleh gelombang udara. Untuk sementara waktu, mereka putus asa. Bagian depan seperti monster, dan debunaga dengan gila-gilaan melepaskan nafasnya, dan bagian belakang adalah pasukan ras manusia yang tak ada habisnya seperti serigala lapar. Ada harimau di depan dan serigala di belakang. Mereka takut, dan mereka bahkan lebih putus asa, karena mereka menemui jalan buntu. Makhluk gelap ini berteriak dengan liar, tetapi mereka tidak tahu bahwa suara di luar wilayah Tianhong tidak dapat ditransmisikan. Mereka meminta bantuan dari orang-orang kuat di dalam, tetapi pikiran mereka semua tertuju pada tubuh Longchen. Tidak bisa mendengar tangisan mereka. Makhluk gelap dibunuh dan melarikan diri kemana-mana, tetapi ras manusia terlalu banyak, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Ada orang kuat iblis yang kuat yang bergegas ke domain Tianhong dengan risiko kematian. Sebelum dia bisa berteriak, dia dibunuh oleh Longchen. Nafas hancur. Namun, kematiannya akhirnya menarik perhatian para pembangkit tenaga listrik. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa bawahan mereka dibantai oleh pembangkit tenaga listrik di luar. Om. Pintu ruang di belakang Moyan bergetar, dan sebuah tangan besar yang menutupi langit menonjol dari pintu ruang dan langsung menuju ke luar domain Tianhong. Seorang raja abadi yang kuat melihat bahwa situasinya tidak baik, dan langsung mengaktifkan senjata raja dan menghancurkannya di tangan besar. Meski tidak ikut dalam pertempuran, mereka selalu waspada. Lagi pula, keturunan mereka semuanya ada di medan perang. Ledakan. Dengan ledakan keras, tangan besar itu bertabrakan dengan alat kerajaan, dan cahaya dewa meletus di langit. Alat raja terguncang terbang. Dan senjata kerajaan itu awalnya menyilaukan, tetapi setelah satu pukulan, bahkan rune meredup, dan semua penonton merasa ngeri. Tangan gelap itu begitu menakutkan hingga benar-benar menghancurkan senjata kerajaan. Takut oleh kerumunan, lebih dari selusin perlengkapan kerajaan lainnya datang pada saat bersamaan. Untuk menyelamatkan murid-murid mereka, mereka tidak lagi peduli untuk merusak peralatan kerajaan, dan ingin membunuh tangan besar itu. Alhasil, tangan besar itu mengguncang senjata kerajaan, sedikit gemetar, dan tiba-tiba berubah menjadi rantai hitam yang terulur dan mengikat para murid iblis yang sedang diburu. Murid itu mundur ke domain pelangi. Orang-orang kuat dari ras manusia cemas ketika mereka melihat bahwa daging gemuk ini akan melarikan diri, terutama mereka yang terlambat memulai, membuka giyok foto, dan bersiap untuk merekam pemenggalan setan mereka sendiri. Orang-orang kuat bahkan lebih cemas. Putus asa untuk meninggalkan mereka, senjata akan dipotong pada murid-murid itu. Tidak. Bay Siawole tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat ini, dia memiliki murid tiga bunga, dia dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain, dan ada miliaran rune di rantai hitam, yang mengandung kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya, jadi saya mengingatkan dengan keras. Pada saat yang sama ketika Bay Siawole mengingatkannya, ahli rilem raja abadi lainnya juga berteriak, rantai hitam tidak bisa disentuh. Beberapa orang mendengar jeritan dan buru-buru menghentikan apa yang mereka lakukan, tetapi beberapa orang merasa cemas ketika senjata mereka menebas iblis yang kuat. Tirai cahaya hitam muncul di tubuh pembangkit tenaga iblis. Senjata mereka ternoda oleh tirai tipis, dan seluruh orang terkejut. Kemudian mereka bahkan mengambil senjatanya dan berubah menjadi debu dalam sekejap. Gambar itu diam, tapi itu sangat menakutkan. Titik. Melihat hilangnya orang-orang itu secara aneh, para murid yang mengejar dan membunuh tiba-tiba berkeringat dingin. Bahaya ini datang terlalu tiba-tiba. Jika mereka tidak mendengar teriakan Baixiaole dan yang lainnya, mereka mungkin akan mengikuti. Orang-orang ini sama saja mati. Suara mendesing. Pada saat ini, di domain pelangi, gerbang ruang angkasa bersinar, pusaran muncul, dan tentakel terentang, menarik makhluk gelap ini kembali ke gerbang ruang angkasa. Pembangkit tenaga manusia, ketika Anda melihat tentakel itu, beraninya Anda menghentikannya. Ketakutan untuk berlari sejauh mungkin, makhluk gelap itu ditarik kembali ke pintu ruang angkasa, dan mata orang-orang beralih ke alien itu, dan mata mereka juga menunjukkan mata serigala jahat. Karena di domain pelangi, ras alien ini, untuk bersaing memperebutkan Kiong Hua yang penuh warna, juga membunuh banyak pembangkit tenaga ras manusia, terutama ras bulu yang paling ganas, hanya dilindungi untuk membunuh makhluk gelap, tidak mencari mereka, sekarang tinggal jatuhkan mereka. Melihat mata jahat umat manusia, orang-orang kuat dari klan bulu merasa kulit kepala mereka mati rasa untuk sementara waktu. Siapapun yang berani menyentuh buluku, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Pada saat ini, suara sedingin es Kunwu datang, dia dipukul terbang oleh Long Chen dan kembali. Om! Begitu dia selesai berbicara, bayangan pedang menebas ke langit. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, wajah Kunwu berubah drastis. Berani Long Chen Pisau itu sebenarnya dikirim oleh Long Chen dan jatuh dari udara dan bilahnya benar-benar menebas di sini. Bab 3325 Kemarahan Kunwu Long Chen tidak hanya berani, tetapi juga melakukannya secara langsung. Kunwu baru saja menyelesaikan kata-katanya yang kejam dan Long Chen menebas dengan pisau. Angin pisau yang ganas membuat para dewa dan iblis mudah berubah. Sebelum pisau tiba, ruang telah ditekan seolah membeku pada umumnya. Ledakan Bayangan pedang menembus langit dan bumi, ruang hancur, pecahan dari 10.000 jalur beterbangan, dan pembangkit tenaga listrik berbulu musnah dengan satu pukulan. Long Chen tidak menyentuh sehelai rambut pun pada mereka, tetapi meninggalkan mereka tanpa rambut tersisa. Saat pisau itu datang, Kunwu tidak berani mengambilnya dengan keras, dan akhirnya memilih untuk menghindarinya. Tapi dia masih terpengaruh oleh badai pisau. Dia melawan dengan pisau panjang di tangannya. Akibatnya, seluruh lengannya terguncang dan berdarah, dan pisau panjangnya hampir jatuh. Itu adalah kejutan yang tak tertahankan. Pada saat itu, dunia seakan kehilangan warnanya, dan tidak ada suara. Orang hanya bisa melihat kabut darah perlahan menyebar di langit, dan darah di lengan kunwu perlahan menetes. Jatuh. Semua orang tercengang. Ukulan ini, seperti murka para dewa, membuat orang tampak begitu tidak berarti di depan pisau ini, dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Dengan satu serangan, klan bulu akan musnah. Ratusan ribu pembangkit tenaga klan bulu pada akhirnya akan ditinggalkan hanya dengan kunwu. Bagaimana mungkin orang tidak ngeri? Jangan menahan diri, senang rasanya terbakar. Longchen memegang pisau tulang dan merasakan kekuatan tak berujung di tubuhnya, dan 18 ribu bintang sangat aktif. Dengan transformasi lili air mata ajaib, kekuatan murni surga dituangkan ke dalam 108 ribu bintang, ke dalam 108 ribu sisik, ke dalam enam bintang. Pada saat itu, naga baru kemudian Chen menyadari bahwa ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Sebelumnya, karena saya tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan surga, beberapa dari kekuatan enam bintang, kekuatan dewa perang darah naga, kekuatan cincin dewa, dan kekuatan 108 ribu bintang sedang tidur. Saat ini, kekuatan murni surga telah mengalir masuk, dan kekuatan ini telah dibangkitkan. Dia seperti pengontrol langit. Meski surga di dunia abadi masih menekannya, dibandingkan dengan sebelumnya, masih ada perubahan yang mengguncang bumi. Panggilan Pisau tulang dibawah dibahu, cincin dewa di belakang longchen perlahan berputar, peta bintang berkedip, dan api bintang berkedip di sekelilingnya. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan di bawah langit berbintang. Tekanan bergetar selama sembilan hari, dan kebanggaan menutupi usia. Melihat longchen di domain Tianhong, hati Bai Shishi bergoyang untuk sementara waktu, dan kemegahan yang luar biasa terpancar di matanya yang indah. Saat ini, longchen mendominasi dan tak tertandingi. Di bawah tatapan sekelompok musuh, dia menonjol dari kerumunan, dan tidak ada yang bisa menyembunyikan keunggulannya. Biasanya, longchen selalu cekikikan tanpa penampilan yang serius, juga tidak memiliki sikap seorang master, juga tidak memiliki kesadaran yang seharusnya dimiliki oleh master manapun, yang membuat orang merasa bahwa pria ini sangat biasa. Tapi longchen tampaknya memiliki banyak topeng, ada yang lucu, ada yang nakal, ada yang tercengang, dan ada yang menggertakkan gigi. Kepribadiannya bisa berubah, dan tidak ada yang tahu mana yang benar. Dia yang sebenarnya. Longchen yang tak terkalahkan dan mendominasi di depannya membuat hatinya semakin bergoyang, tidak mampu menahan diri. Yang terkuat di dunia kultifasi dihormati dan kuat, yang merupakan persona terbesar seseorang, dan itu juga hampir merupakan satu-satunya konsep estetika di negeri Dongeng. Baik di mata pria maupun wanita, selama mereka adalah orang yang kuat, tidak peduli berapa banyak kekurangan yang mereka miliki, mereka tetap tidak dapat menyembunyikan persona mereka. Jadi di dunia latihan, selama Anda kuat, apakah baik atau buruk, akan ada banyak pengikut. Longchen. Kunwu mengertakkan gigi, gigi bajanya akan hancur, dan matanya akan menembakkan api. Kematian anggota klan ini membuat hatinya sakit dan membuatnya marah. Dia mengarahkan pedangnya ke Longchen. Tahukah kamu bahwa kebodohanmu akan membawa bencana bagi seluruh umat manusia? Apakah Anda menyatakan perang terhadap klan bulu saya? Apakah klan bulu luar biasa? Mereka hanya sekelompok bajingan yang telah melupakan nenek moyang mereka. Mereka memakai kulit manusia, tetapi mereka hanya mengenali diri mereka sebagai burung dan binatang buas. Jangan mengambil klan bulu untuk membicarakan hal-hal, bukankah klan bulu Anda sangat kuat sekarang? Ketika Anda berjuang untuk bunga berwarna-warni dan membantai umat manusia, mengapa Anda tidak memikirkan tindakan Anda, apakah itu pernyataan perang terhadap umat manusia? Longchen berkata dengan jijik. Bagaimana ras manusiamu bisa dibandingkan dengan ras bulu yang hebat? Kunwu berteriak dengan tajam. Itu tidak bisa dibandingkan, jadi jika kamu membunuh ratusan manusia, aku akan membunuh kalian semua manusia burung. Bagaimana? Tidak puas. Jika Anda tidak setuju, datang dan bertarung, dan lihat apakah saya akan terbiasa dengan kesalahan Anda. Apapun rasmu, kamu bisa sombong, tapi jangan sombong di depanku, Longchen, karena aku tidak suka orang yang lebih sombong dariku. Longchen berkata dengan ringan. Apa itu arogansi? Ini kesombongan? Apa yang mendominasi? Ini mendominasi, di depan alien dan makhluk gelap. Hanya Longchen yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Kata-kata ini membuat darah kuat umat manusia yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Karena dalam sejarah umat manusia, umat manusia selalu berada dalam posisi yang lemah. Dari zaman kuno hingga saat ini, umat manusia telah berkembang dari lemah menjadi kuat, namun telah diserang dan dibunuh oleh berbagai ras, dan umat manusia terpaksa melawan. Jadi jauh di lubuk hati, orang masih sedikit inferior. Sekarang Longchen mewakili umat manusia dan berbicara dengan pembangkit tenaga listrik dari semua ras. Tirani dan dominasi Longchen membuat mereka ketagihan. Mereka yang dipaksa keluar dari domen pelangi oleh nafas Longchen orang kuat, kebencian di hatinya telah hilang saat ini. Longchen membawa pisau tulang, cincin dewa di belakangnya bergetar, dan Kiong Hua yang semakin berwarna diserap oleh cincin dewa. Hampir semua bunga Kiong Hua yang jatuh dari langit diperoleh oleh Longchen sendiri, dan kecepatan jatuh Kiong Hua di atas sembilan hari sudah mulai melambat. Dengan kata lain, pendaratan Kiong Hua yang penuh warna akan segera berakhir. Ketika Kiong Hua yang berwarna-warni tidak lagi turun, itu berarti nyala pelangi akan datang ke dunia. Longchen telah memperoleh begitu banyak Kiong Hua malang berwarna-warni, dan semakin banyak orang yang mendapatkan Kiong Hua berwarna-warni, semakin tinggi kemungkinan mendapatkan nyala pelangi, jadi tampaknya nyala pelangi diperoleh oleh Longchen, hampir merupakan masalah kepastian. Sekelompok sampah tak berguna gelombang mau dapat penawaran. Hari ini, aku tidak ingin api pelangi, dan aku akan membunuhmu Longchen. Kiong Hua melihat orang kuat lainnya, semua masih menunggu, dia marah, dia tahu bahwa orang-orang ini sangat licik, dan mereka semua berharap orang lain akan berkontribusi, dan dia akan memanfaatkannya. Jika saya tidak melakukannya lagi, saya benar-benar ingin melepaskan api pelangi. Kiong Hua memarahi dan bergegas ke domain pelangi. Pada saat yang sama, penglihatan di belakangnya terbuka, dan sosok besar ini muncul di belakangnya. Sosok itu muncul, aura buas naik, 10 ribu raungan meledak, dan rune tak berujung hancur. Apakah Kiong? Ketika mereka melihat sosok itu, seseorang berseru, itu adalah ikan besar, meskipun muncul dalam polanya, tetapi melihatnya, Anda dapat merasakan bahwa itu lebih besar dari dunia. Kiong Raksasa, spesies dari era kekacauan, sangat kuno sehingga asal-usulnya tidak dapat dilacak kembali. Itu mengklaim bisa melahap semua jiwa, dan bahkan naga Raksasa adalah makanan mereka. Begitukun Raksasa itu muncul, napas kunwu berubah dalam sekejap. Dia menginjak kekosongan, ruang itu runtuh di area yang luas, dan orang itu bergegas ke Longchen. Cahaya berwarna darah pada pisau panjang itu muncul, dan pisau itu jatuh, dan galaksi bergetar. Bab 3326, Tak Kenal Takut Ingin Membunuhku Longchen, hanya mengandalkan ikan kecil ini di belakangmu. Apakah Anda ingin menertawakan saya? Jangan katakan Anda hanya memiliki jejak darah kunpeng, bahkan jika Anda memiliki darah kunpeng, apa yang harus saya takuti? Petik 2 Di hadapan serangan kunwu, darah Longchen melonjak, dan kekuatan kunwu membuatnya menyalakan semangat juang yang tak terbatas, bertarung melawan yang kuat, membuat darahnya mendidih. Ledakan Yang pemberani tidak takut, mereka hanya bisa menyerang, tidak bisa mundur, apalagi pada serangan pertama, mereka tidak boleh mengelak. Begitu mereka menghindar, aura mereka akan melemah. Gerakan membunuh tanpa akhir, sampai kalah. Jadi persaingan sebenarnya dari yang kuat adalah pertarungan yang sebenarnya, dan tidak banyak skill yang bisa digunakan. Yang disebut keterampilan seringkali adalah Anda lebih kuat dari lawan. Dengan menggunakan keterampilan, Anda dapat menggunakan cara paling sederhana dan paling hemat tenaga kerja. Mengalahkan lawan. Kedua pisau panjang itu bertabrakan, suara keras mengguncang langit, bintang-bintang di langit bergoyang, bumi bergetar, dan retakan tak berujung menyebar ke segala arah. Buka susunan pertahanan hebat. Ada raja abadi yang kuat berteriak, takut kekuatan menakutkan ini akan mengguncang kota kuno Tianhong, dan langsung memulai formasi besar. Mereka berdua melakukan serangan sembrono, dan langit terbelah dan bumi runtuh. Semua orang ketakutan. Beberapa orang yang tidak percaya diri melarikan diri kembali ke kota kuno. Hanya beberapa raja abadi yang kuat dan beberapa Tianjiao yang kuat yang masih menyaksikan pertempuran di luar bidang pelangi. Titik. KKKK. Keduanya bertarung satu sama lain dengan pisau saling berhadapan. Kekuatan besar bertabrakan, dan ruang mengeluarkan suara aneh, seolah-olah akan meledak. Ledakan. Tubuh Kun Wu bergetar, dan dia hanya bisa mundur selangkah. Saat kakinya jatuh, terdengar suara gemuruh di bawah kakinya, dan tanah diinjak keluar dari lubang besar. Orang-orang terkejut. Kun Wu, yang telah memanggil visi Kun Raksasa dan mengaktifkan darah Kun Raksasa, sebenarnya ditekan oleh Long Chen dalam hal kekuatan. Seberapa kuat Long Chen saat ini? Kekuatan Kun Raksasa. Tapi jadi, dibandingkan dengan darah nagaku, kamu terlalu jauh tertinggal. Itu bercampur dan tidak murni, dan kamu berani menjadi sombong. Melonjak. Tak berujung, diberkati oleh kekuatan surga, saat ini, dia begitu kuat bahkan dia sendiri tidak bisa membayangkan, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Kamu kentut. Kun Wu terkejut dan marah. Alisnya tegak dan rambut panjangnya berkibar. Dia mengaktifkan darah Kun Raksasa. Pada saat ini, kekuatannya bahkan bisa setara dengan Raja Abadi dari Alam Roh, tetapi dia bahkan ditekan oleh Long Chen. Binatang adalah binatang buas, selain memuntahkan darah di mulutmu dan menyombongkan diri, apakah kamu tidak memiliki keterampilan lain? Long Chen mencibir, pisau panjang di tangannya terbanting, rune kuno pada pisau tulang menyala, dan energi iblis yang mengerikan meletus. Kun Wu tiba-tiba merasakan sakit yang parah di lengannya, seolah-olah hendak diremukkan, tenggorokannya terasa manis, dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. Kun Wu belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan dalam hidupnya. Garis keturunan Kun Raksasanya sebenarnya rentan di depan Long Chen. Boom-boom-boom. Kun Wu didorong mundur terus-menerus oleh Long Chen, dan setiap langkah yang dia injak, sebuah lubang besar akan runtuh di tanah, dan momentumnya sangat menakutkan. Om. Tepat ketika Kun Wu terpaksa mundur, tiba-tiba sebuah tombak panjang, dengan energi magis yang tak ada habisnya, bersiul dari belakang Long Chen. Mo Yan yang mengambil gambar. Pada saat ini, energi iblis di belakangnya melonjak ke langit. Selama waktu ini, sejumlah besar energi iblis dilepaskan dari gerbang ruang angkasa. Auranya melonjak beberapa kali, telah berubah warna. Ternyata Mo Yan tidak cukup kuat, tetapi tidak ada banyak energi sihir untuk dikendarainya di alam abadi, sehingga kekuatan tempurnya tidak dapat digunakan. Sekarang dia memiliki energi iblis ini, dia bisa meledak dengan seluruh kekuatannya. Begitu dia melakukan tembakan, itu adalah langkah pengetahuan. Tombak itu seperti taring iblis, dan bahkan hukum pun terkorosi olehnya. Wajahmu tidak sakit, kan? Pisau tulang Long Chen mendorong ke depan dan mendorong Kun Wu menjauh. Pisau tulang melintasi busur misterius dan menebas di belakangnya. Long Chen tidak menoleh ke belakang, seolah-olah ada mata di belakangnya, dan pisau panjang itu akurat. Salah lagi menebas tombak Mo Yan. Mo Yan mengerang, lengan baju di atas lengannya pecah, darah meluap dari sudut mulutnya, dan dia ditebas ke belakang oleh Long Chen. Tercelah. Mo Yan terkejut dan marah. Pisau yang dipotong Long Chen sebenarnya mengandung kekuatan Kun Wu. Dia setara dengan menerima pukulan dari Long Chen dan Kun Wu. Pukulan ini menyebabkan sakit parah di dadanya, dan organ dalamnya robek. Jika bukan karena berkah magis yang tak ada habisnya, dia akan melepaskan sebagian dari kekuatannya ke dalam kehampaan, dan pisau ini bisa membunuhnya hidup-hidup. Long Chen terlalu berbahaya, dia bahkan curiga bahwa ini adalah konspirasi Long Chen, dengan sengaja menekan Kun Wu, menyerap kekuatannya, dan kemudian membunuh seseorang secara tak terduga, dan dia adalah orang yang tidak beruntung. Berkat energi iblisnya yang cukup sekarang, jika itu dia sebelumnya, dia sudah menjadi orang mati, yang membuatnya kaget, marah, dan takut. Mo Yan memarahi Long Chen karena kejam, tetapi Long Chen diam-diam menjerit kasihan, kekuatan Mo Yan agak di luar dugaannya. Sempurna. Ledakan. Pada saat ini, satu demi satu serangan datang ke Long Chen, dan pusat kekuatan dunia bawah juga datang. Seperti Mo Yan, aura kematian di dunia bawah terjerat di belakangnya. Auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dua orang. Long Chen, ada cara untuk menjemputku. Teriak pembangkit tenaga listrik dunia bawah. Dia memegang tongkat berdarah. Pada tongkat itu, ada pola yang aneh, dan nafas kematian penuh. Melihatnya, itu membuat orang merasa ketakutan. Ini adalah alat raja yang menakutkan dari dunia bawah. Titik. Tongkat panjang menunjuk langsung, kekosongan itu hancur berkeping-keping, dan rute yang diserang memblokir semua retret Long Chen, yang memaksa Long Chen untuk mengambilnya dengan keras. Jika itu normal, Long Chen secara alami tidak takut gelombang tetapi saat ini semua makhluk lainnya bergegas ke arahnya. Jika dia mengambil langkah ini, langkah pamungkas orang lain akan datang pada saat yang sama. Dalam hal itu, bahkan jika dia dengan kemampuan untuk mencapai langit, serangan dari begitu banyak monster menakutkan berkumpul bersama, dan mereka harus minum dan membenci di tempat. Kekanak-kanakan. Long Chen mencibir, apakah menurut Anda Lao Su benar-benar terpana? Rutinitas yang begitu sederhana, juga bermain dengan Lao Si. Menghadapi kunci udara kematian di langit, Long Chen mendengus dingin, tubuhnya bergoyang, sayap guntur di belakangnya bergetar, dan orang itu bergegas menuju makhluk asing seperti Pita. Pusat kekuatan dunia bawah terkejut bahwa Long Chen bisa mengabaikan kuncinya. Untuk melakukan ini, kekuatan mental Long Chen harus beberapa kali lebih besar darinya. Long Chen tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk mengepung, bergegas ke makhluk yang ditutupi sisik hitam, dan menebasnya. Wajah makhluk itu berubah. Dia tidak menyangka bahwa di antara begitu banyak orang, Long Chen memilihnya. Di bawah kunci mental Long Chen, dia tidak berani melarikan diri dan hanya bisa bertarung dengan sembrono. Akibatnya, senjatanya hanya mengenai pisau tulang Long Chen, dan wajahnya terkejut. Dia tidak ingin bertarung dengan Long Chen secara sembarangan. Dia berencana menggunakan kahliannya untuk menggunakan kekuatan Long Chen untuk terbang keluar. Keluar dari jangkauan serangan Long Chen. Alhasil, saat kedua senjata itu bertabrakan, senjatanya justru tersedot oleh pisau tulang Long Chen. Uff! Tepat ketika angan-angannya gagal dan dia tidak bereaksi terhadap bagaimana mengubah gerakannya, Long Chen menghancurkan tangan kirinya di kepalanya, darah terciprat, dan kepala pria itu meledak dan terbunuh oleh satu pukulan. Bab 3327, Tianhong memilih pemiliknya. Monster yang sangat menakutkan dipenggal oleh Long Chen. Darahnya mengotori kekosongan, dan salju tebal dan berkabut. Long Chen terlalu menakutkan, kekuatan, kecepatan, reaksi, dan pengalamannya semuanya dalam kondisi puncak, dan dia sempurna. Ledakan. Saya tidak tahu kapan, Kiong Hua yang berwarna-warni berhenti jatuh, dan di atas sembilan hari, kelompok cahaya berwarna-warni telah muncul. Benih api pelangi telah muncul. Beberapa orang berseru bahwa kemunculan api pelangi berarti ia akan mulai memilih pemiliknya. Di belakang Long Chen adalah lautan bunga berwarna-warni yang tak ada habisnya, dan 99 persen bunga di antara penonton telah diserap olehnya. Om. Pada saat ini, Kiong Hua di belakang Mo Yan tiba-tiba menyala, dan cahaya dewa melesat ke sembilan langit dan mendarat di benih api pelangi. Tubuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Tian Hong Chai Yan memilih Mo Yan. Pembangkit tenaga yang menyaksikan pertempuran umat manusia terkejut dan marah. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Long Chen telah memperoleh begitu banyak bunga berwarna-warni, tetapi dia tidak dipilih oleh api pelangi. Hahaha, aku adalah putra takdir, dan api pelangi adalah milikku. Mo Yan tertawa keras, bersemangat. Om. Tawanya dipotong oleh pisau tulang, Long Chen mengudara, dia sangat marah, dia mendapatkan begitu banyak Yong Hua yang berwarna-warni, Tian Hong Chai Yan masih memilih Mo Yan, ini terlalu menggertak. Long Chen sangat marah dan berteriak, karena kamu adalah putra takdir, aku akan mengambil hidupmu hari ini. Hanya kamu, mimpi. Mo Yan tertawa di langit, dan tiba-tiba membentuk segel dengan satu tangan. Di pintu ruang di belakangnya, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala, menembakkan rantai dan bergabung ke punggungnya, dan dia mengarahkan tombaknya ke Long Chen. Ledakan. Terdengar suara keras, dan langit serta bumi tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat itu, matahari dan bulan gelap, dan kekuatan besar mengguncang gendang telinga banyak orang, darah mengalir keluar, dan tidak ada suara yang terdengar untuk waktu yang singkat. Panggilan. Kali ini, Long Chen yang terpesona. Mulutnya terbelah dan darah menetes di sepanjang pisau tulang. Dia terluka untuk pertama kalinya. Hahaha, apa menurutmu aku tidak siap? Tidak peduli seberapa kuat debu nagamu, di depan hukum iblisku, kamu hanyalah seekor semut. Mo Yan tertawa keras, Rune hitam tak berujung di sekujur tubuhnya sirkulasi, setiap Rune disertai dengan hukum sihir yang tak ada habisnya. Saat ini, Mo Yan akhirnya menggunakan kartu truf terkuat. Dengan restu dari hukum dunia iblis, dia tak terkalahkan saat ini. Om. Pada saat ini, Kiong Hua di tubuh Mo Yan terbakar, dan benih api pelangi di atas sembilan langit juga terbakar. Dia ingin mulai berkomunikasi dengan api pelangi dan membiarkannya mengenali tuannya. Saat ini, membunuhmu seperti membunuh ayam. Anda harus merasa beruntung. Saya telah mendapatkan api pelangi, dan saya akan meninggalkan Anda seekor anjing hari ini. Mo Yan mencibir. Bukannya dia tidak ingin membunuh Longchen, tetapi waktu untuk memberkati hukum dunia iblis terbatas. Dia harus menyelesaikan pengakuan tuannya sebelum hukum menghilang. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, orang lain akan membunuhnya dan dia akan habis. Ups, itu tembok hukum iblis. Kecuali dia adalah Raja Peri yang kuat di dunia ini, dia tidak akan bisa membantunya sama sekali. Disinilah kita, yang terkuat adalah alam roh, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita baru saja melihatnya mencuri api pelangi? Bahkan jika ada Raja Abadi dari alam bumi, itu tidak akan berhasil. Raja Abadi yang kuat di domain pelangi tidak akan bisa masuk. Melihat Mo Yan menyerap api pelangi, orang-orang cemas. Itu adalah hal terakhir yang ingin mereka lihat, tetapi mereka cemas dan tidak punya pilihan. Om. Pada saat ini, bayangan pedang naik ke langit, menghancurkan langit, dan langsung menuju bintang-bintang. Ini debu naga. Orang-orang terkejut, hanya untuk melihat inti dari domain pelangi, pisau tulang debu naga menunjuk ke langit, bayangan pisau ilusi, secara bertahap menjadi padat, bintang-bintang di sekitar bayangan pisau, gemetar, pada saat itu, keinginan yang tajam sedang menyeduh dan berkumpul, itu adalah kekuatan pamungkas yang akan melepaskan dewa langit dan bumi. Saat bayangan pisau muncul, semua orang merasakan kesulitan bernapas dan rasa sakit yang parah di jiwa mereka. Pisau ini saja membuat jiwa orang runtuh. Aku tidak ingin meninggalkanmu sendirian, apa yang terjadi dengan dunia iblis. Cepat atau lambat, legion darah nagaku akan menaklukkan dunia iblis. Gaya pertama membuka langit. Longchen meraung, suaranya mengguncang alam semesta, pisau tulang menebas, dan bayangan pisau besar sepertinya menggerakkan galaksi. Pada saat yang sama, orang merasa bahwa kekuatan antara langit dan bumi tampaknya diserap oleh pisau Longchen. Pedang panjang itu jatuh, dan langit serta bumi memucat. Pedang ini jatuh dengan keinginan membuka dunia, dan hukum pedang besar runtuh di bawah pedang ini. Kulit Moyan berubah. Bahkan dengan restu dari gerbang iblis, dia masih merasakan ancaman kematian. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan gegabuh. Dia meraung dan menyerap kekuatan di gerbang ruang angkasa dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Sayap Moyan hancur, rantai di belakangnya berubah menjadi bubuk, dan pintu ruang yang dihubungkan oleh rantai runtuh menjadi dua. Setengah dari tubuh Moyan menghilang, dan dia hampir dibunuh oleh Longchen dengan satu pukulan. Setelah satu pukulan, Longchen terguncang kembali, tetapi tidak ada yang aneh. Dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Sayap guntur di punggungnya berkibar, dan dia menyerang Moyan lagi. Pada saat itu, Moyan sangat ketakutan. Matanya penuh ketakutan. Dengan pukulan yang begitu mengerikan, Longchen tidak terluka. Selama Longchen membuat pisau lagi, dia pasti akan mati. Moyan tiba-tiba mengertakkan gigi gelombang dan menghancurkan Kiong Hua berwarna-warni di belakangnya dengan telapak tangan. Lautan bunga di belakangnya menyala. Moyan menyerah, Rain Bo Chai Yan, pilihan kedua, dan akhirnya memilih Longchen. Pembangkit tenaga manusia bersorak untuk sementara waktu. Melihat bahwa Moyan akan dibunuh, dia dengan cepat melepaskan api pelangi. Dengan cara ini, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan api pelangi. Bahkan jika semua orang mati, api pelangi tidak akan memilihnya. Titik. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengorbankan harta rahasia dari dunia iblis untuk menarik persetujuan api pelangi. Ini adalah peristiwa besar yang telah dipersiapkan dunia iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Longchen memiliki kemampuan untuk melanggar hukum dunia iblis. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus melepaskan api pelangi, yang merupakan satu-satunya pilihan yang bisa dia buat. Tian Hong Chai Yan mengenali master untuk kedua kalinya, dan akhirnya memilih Longchen. Pada saat Tian Hong Chai Yan memilih Longchen, kekuatan lain datang ke Longchen. Siapapun yang diakui sebagai master akan menjadi sasaran kritik publik. Longchen, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Moyan meraung, tidak tahu teknik rahasia apa yang dia gunakan, tubuhnya yang hilang pulih dalam sekejap, dan sebuah manik langsung dikeluarkan. Begitu manik itu muncul, api magis yang tak berujung menyala, menyematkan manik itu ke dalam alur di bagian depan tombak. Om. Tombak itu meraung, seolah-olah binatang iblis kuno telah hidup kembali, membunuh Longchen dengan keganasan yang menggetarkan jiwa. Bab 3328, Manik-manik si. Longchen hati-hati, itu si iblis. Ketika dia melihat manik-manik itu, seorang lelaki tua dari wilayah pelangi berteriak, lelaki tua ini sangat senior, bahkan mereka yang kuat di alam raja abadi harus menghormatinya. Senior, Anda berteriak di sini, Longchen tidak dapat mendengarnya, bolehkah saya bertanya, apa itu si alam iblis? Ada raja abadi yang dengan hormat meminta nasihat. Manik si iblis disempurnakan oleh bintang-bintang di dunia iblis, yang seperti mengompresi seluruh domain pelangi menjadi satu manik. Manik ini disempurnakan oleh bintang api. Pantas saja api pelangi memilihnya begitu muncul. Itu pasti terkait dengan manik ini. Longchen harus berhati-hati dengan manik ini. Setelah Moyan meledakannya, semua orang di domain Tianhong akan berubah menjadi abu. Apakah ada cara untuk mengingatkan Longchen? Orang tua itu berkata dengan cemas. Di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir, dialah satu-satunya yang tahu betapa menakutkannya manik ini. Ketika lelaki tua itu mengatakan itu, raja abadi dan pusat kekuatan yang hadir semuanya terkejut. Tampaknya iblis datang dengan persiapan dan mengirimkan harta yang begitu menakutkan. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun dengan tergesa-gesa. Sekarang monster-monster ini mati-matian berusaha, dan raja abadi yang kuat tidak bisa masuk, dan murid empati yang lainnya bahkan tidak bisa mendekati bidang itu. Boom-boom-boom. Di domain Tianhong, Longchen memegang pedang panjang dan bertarung melawan pembangkit tenaga listrik ke segala arah. Karena Tianhong Chaiyan memilihnya, dia menjadi sasaran serangan semua makhluk. Yang paling membuat marah pembangkit tenaga listrik adalah bahkan pembangkit tenaga manusia akan mengambil tindakan, dan mereka tidak menunjukkan belas kasihan karena Longchen adalah ras manusia. Pisau tulang Longchen berkibar, menghalangi musuh yang kuat dari segala arah berturut-turut, dan dipilih oleh api pelangi, dia menyadari bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk menyerap api pelangi. Untuk menggabungkannya, Anda perlu mengonsumsi sejumlah daya sumber Anda sendiri. Setelah menyatu, kekuatan tempur akan sangat rusak. Pantas saja Moyan harus bersembunyi dan menyerap setelah terpilih. Dan pembangkit tenaga listrik ini tampaknya mengetahui situasi ini, serangan itu seperti badai yang dahsyat, dan tidak ada kesempatan bagi Longchen untuk menyerapnya. Jika Longchen tidak menyerapnya, api pelangi bukan miliknya. Jika Longchen menyerapnya, kekuatan tempurnya akan turun, dan di bawah serangan kelompok, dia pasti akan mati. Orang-orang ini menyerang dengan liar, tetapi mereka tidak putus asa dengan Longchen, mereka hanya mencoba mengganggu Longchen, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk menyerap nyala pelangi. Mereka menunggu, menunggu Longchen mengungkapkan kekurangannya. Tapi di antara semua musuh, ada satu orang yang sangat gila, yaitu Moyan, dia memegang tombak panjang, dan tombak panjang bertatahkan si setan. Kekuatan ilahi dari, melampaui domain Tianhong. Moyan benar-benar marah. Dia telah kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan api pelangi. Setelah ribuan tahun persiapan, rencana awal yang sangat mudah gagal. Dia tidak berdamai. Dia melampiaskan semua amarahnya pada Longchen. Setiap kali dia menembak jatuh, langit dan bumi bergetar, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia adalah satu-satunya yang bertarung mati-matian dengan Longchen. Om. Moyan meraung, tombak di tangannya menusuk lagi, dan sebelum tombak itu tiba, bayangan tombak yang dibentuk oleh api ribuan mil telah tiba di depan Longchen. Longchen bertarung dengannya tiga kali berturut-turut, mengguncang lengan Longchen mati rasa, dan Moyan saat ini terlalu menakutkan. Sekarang Moyan membunuh lagi, orang kuat yang mengepung Longchen buru-buru bubar, takut terpengaruh, Longchen mendengus dingin, dan pisau tulang terus menebas. Boom-boom-boom. Longchen menebas sembilan pisau berturut-turut dalam sekejap, dan sembilan pisau itu bertumpuk dan mengenai tombak panjang. Longchen, kamu harus mati hari ini. Moyan meraung, tombaknya tidak ditarik kembali, membawa Yue, dan menusuk Longchen. Ledakan. Pisau tulang Longchen menebas tombak, dan dengan suara keras, pisau Longchen tidak menyegel tombak, dan tombak itu langsung mengarah ke alis Longchen. Pop. Pada saat ini, pola teratai muncul di tangan kiri Longchen, dan dia meraih ujung tombaknya. Mati. Melihat Longchen berani mengambil tombaknya, wajah Moyan penuh dengan senyum mengerikan, dan tombak itu bergetar, mengguncang Longchen menjadi bubuk. Tapi saat tombaknya bergetar, ekspresinya berubah, karena sebuah manik jatuh dari lekukan tombak. Saya melihat Huo Linger berubah menjadi orang seukuran kepalan tangan, memegang Zi alam iblis sambil tersenyum, menatap Moyan, berbalik dan menghilang, dan Zi alam iblis dicuri oleh Huo Linger. Tanpa dimenerilem Zi, tombak api Moyan meredup dalam sekejap. Dia mengguncang beberapa kali berturut-turut, tetapi tombak itu tidak bergerak sama sekali. Adegan itu mengejutkan semua orang. Panggilan. Tiba-tiba, Longchen mendorong dengan tangan besar, dan tombak itu langsung menuju ke Moyan dan memukulnya. Moyan masih tercengang, dan laras pistol sudah mencapai dadanya. Uff! Meskipun itu hanya senjata, tetapi di bawah restu kekuatan besar Longchen, dada Moyan ditembus, dan perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Longchen hendak menggerakkan kekuatannya dan membunuh Moyan, tapi tiba-tiba diawas pada, dan pisau tulang itu jatuh ke punggungnya. Kapan? Sebuah belati taring diblokir oleh pisau tulang, percikan terbang, dan sesosok muncul dari kehampaan, orang itu adalah Tian Mo dari Nine Neter Hall. Panggilan. Dengan tembakan ini, Longchen terganggu, tombak kirinya diambil, dan Moyan melarikan diri dari situasi fana. Bajingan. Pengkhianat. Pemburu Jiuyu yang tercela. Melihat bahwa Longchen hendak membunuh Moyan, Tian Mo melakukan serangan diam-diam ke Longchen, menyebabkan Longchen kehilangan kesempatan besar, dan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tidak peduli seberapa besar keinginanmu untuk mendapatkan api pelangi, tidak bisakah kamu keluar dulu. Bahkan jika Anda ingin bertarung, tunggu Longchen membunuh Moyan, itu adalah musuh bebuyutan umat manusia. Moyan mendapatkan hidupnya kembali, dia terkejut dan marah, matanya biru karena marah, dia tidak mendapatkan api pelangi, dan si dunia sihir dicuri oleh Longchen lagi. Hal. Zidunia Iblis itu gelombang adalah harta karun dunia Iblis, dan itu juga merupakan dasar dari latihannya. Zidunia Iblis ini selalu dapat digunakan baginya untuk memasuki alam Raja Abadi, meskipun menghabiskan sebagian dari kekuatannya untuk menarik api warna-warni langit, tetapi kekuatan yang tersisa masih dapat mendukungnya untuk berkultivasi ke alam Raja Abadi. Longchen, kembalikan manik-manik Z, aku akan bertarung denganmu. Moyan, yang kehilangan di menerilem Zibet, benar-benar gila. Miriat spirit map di sayapnya mulai terbakar. Dia tidak ragu untuk memutilasi diri dan membakar kekuatan darah dan jiwa sebagai ganti kekuatan yang lebih kuat. Karena Moyan saat ini, ada perasaan tidak dicintai. Jika dia tidak membunuh Longchen dan mendapatkan kembali demon rilem Z, sisa hidupnya akan hancur. Saat ini, dia seperti orang gila. Jika kamu tidak ingin kehilangan kekuatan tempur utama, mari kita lakukan bersama. Tian Mo memegang belati dan berkata dengan dingin. Maknanya jelas, Moyan adalah orang yang sangat putus asa, dan bersamanya, Longchen lebih cenderung memiliki kekurangan. Jika Moyan meninggal, semua orang akan kembali ke situasi yang memalukan di mana mereka semua ingin mendapatkan yang murah, tetapi tidak mau berkontribusi. Pada akhirnya, itu mungkin lebih murah untuk Longchen. Saat itu, semua orang akan menjadi Longchen dan menjadi terkenal. Batu loncatan, tapi juga menjadi bahan tertawaan di bidangnya masing-masing. Ledakan. Baru saja dia tidak terlihat, tombak guntur jatuh, kehampaan meledak, dan Tian Mo dipaksa keluar dari kehampaan. Kamu yang pertama mati. Tombak kiri asteris-asteris ting Longchen muncul, dan pisau tulang di tangan kanannya menunjuk ke arah Tian Mo, yang terkejut, niat membunuhnya melonjak ke langit, kebencian baru dan kebencian lama, sudah waktunya untuk menetap. Bab 3329, Kemarahan di Padang Pasir Longchen bisa saja membunuh Mo Yan, tetapi dihancurkan oleh Tian Mo. Ketika napas Tian Mo pecah, Longchen merasakan kepalanya berdengung, dan niat membunuh yang tak ada habisnya membanjiri hatinya. Belati Tian Mo diwarnai dengan darah keturunan bintang 9, dan di belati itu, kehendak abadi dari keturunan bintang 9 tetap ada. Jadi ketika Tian Mo mengaktifkan kekuatan belati ini, dia ditarik oleh keinginan itu, dan Longchen menjadi gila dalam sekejap. Ledakan Langit dan bumi berubah warna, 9 langit meraung, bintang-bintang di atas langit menghilang, guntur tak berujung meraung, dan seluruh dunia diselimuti niat membunuh yang menakutkan. Lagi Melihat visi daosurgawi ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berseru, ketika Longchen berada di lapangan Tian Hong, niat membunuh itu mengejutkan, yang memicu visi daosurgawi, dan sekarang visi ini telah muncul lagi, dan itu bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Pada saat itu, sepertinya langit runtuh, dan niat membunuh Longchen membuat seluruh langit merasa ketakutan. Mati Longchen meraung, seperti raungan para dewa, menebas dengan satu pedang, dan angin serta guntur naik bersamaan. Melihat kemarahan Longchen, Tian Mo mendengus dingin, membuat segel dengan satu tangan, dan berteriak. Lord Hallmaster, tolong patuhi panggilan orang percaya Anda dan beri saya kekuatan ilahi untuk membunuh yang keras kepala. Saat Tian Mo berteriak, sesosok emas muncul di belakangnya. Begitu sosok itu muncul, paksaan yang mengerikan mengamuk, dan bahkan Raja Abadi yang kuat merasakan jiwa yang berdenyut, hampir berlutut untuk menyembah. Raja Shen Hui Beberapa orang berseru bahwa Tian Mo benar-benar memanggil Raja Kerajaan Shen Hui, jadi sosok itu pastilah pembangkit tenaga Raja Kerajaan, penguasa Istana Jiuyu dengan nama yang sama dengan En Puda. Ledakan Cahaya ilahi gelisah, Longchen menebas dengan pisau, suara keras runtuh, Raja Kerajaan Shen Hui tersebar di mana-mana, dan Longchen dan Tian Mo mundur pada saat yang sama. Ya Tuhan, dengan restu dari rilem King Shen Hui, Longchen masih bisa bersaing dengannya. Ini, luar biasa. Orang-orang terkejut, Anda harus tahu bahwa Raja asli Shen Hui berada di bawah paksaan jiwa. Ini adalah semacam penindasan spiritual. Bahkan Raja Abadi yang kuat akan menderita dari penindasan semacam itu, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, sementara Longchen bisa setara dengan itu, itu terlalu kuat. Gaya Pertama Hari Pembukaan Longchen terguncang ke belakang, dan tiba-tiba kakinya yang besar terbanting ke belakang, kehampaan itu runtuh, dan pisau tulang itu naik ke langit, membelah seluruh dunia. Longchen mengertakkan gigi. Di tubuh Master Sembilan Neter Hall, Longchen melihat segunung mayat dan lautan darah, yang semuanya ditumpuk oleh mayat keturunan sembilan bintang. Pada saat itu, Longchen sepertinya telah melihat mayat para prajurit darah naga. Dia memiliki emosi yang tak terlukiskan terhadap keturunan sembilan bintang, dan emosi ini membuatnya gila. Ketika Longchen melakukan gaya pertama membuka langit lagi, waktu berhenti, kehampaan diam, dan niat membunuh antara langit dan bumi sepenuhnya diserap oleh pisau ini. Tian Mo merasa ngeri, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menahan pisau ini. Dalam kepanikannya, tangannya membekas, dan seluruh tubuhnya menua dengan cepat. Dia mengorbankan darah dan esensi hidupnya. Tian Mo merahung, Hall Master Senhui, Jiu Yu Divine Palem. Om. Patung dewa di belakang Tian Mo bersinar, dan sebuah tangan besar menonjol dari patung dewa. Di atas tangan besar, cahaya ilahi beredar, dan pola dewa yang tidak dapat dipahami muncul. Begitu tangan besar itu muncul, kekosongan itu retak, dan orang dahulu berubah warna. Serangan ini bukan lagi serangan Tian Mo, tetapi milik kekuatan Rilem King. Ledakan. Bayangan pedang bertabrakan dengan telapak tangan para dewa, dan orang-orang melihat kegelapan di depan mereka, dunia kehilangan warnanya, dan kemudian dalam kegelapan yang tak berujung, setitik cahaya dengan cepat menyala, menerangi dunia. Long Long Divine Sound dilepaskan, dunia terbalik, hukumnya kacau, dan tatanan seluruh dunia tampaknya dalam kekacauan. Turbulensi spasial menyapu langit, bayangan pedang dan tangan besar menghilang pada saat yang sama, Long Chen memuntahkan darah, seluruh tubuhnya retak, dan dia hampir dihancurkan oleh telapak tangan itu. Pukulan ini memiliki kekuatan Rilem King yang menakutkan, dan mungkin untuk membunuh Long Chen. Jika itu normal, Long Chen tidak akan pernah melawannya dengan sembrono. Tapi sekarang dia sangat marah sehingga jika dia tidak melepaskannya, dia akan marah padanya, dan dia hanya bisa melawan dengan keras. Di tubuh Master Aula, dia telah membawa hutang darah dari keturunan bintang sembilan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai keturunan bintang sembilan, dia tidak boleh mundur. Puff puff. Tian Mo batuk darah. Saat ini, rambutnya pucat, wajahnya berkerut, dan tubuhnya telah layu, seperti mayat yang dimumikan. Dia mengorbankan jiwa darah dan esensi kehidupannya untuk menarik serangan kekuatan Rilem King, tetapi dia tetap tidak membunuh Long Chen. Uff. Pisau tulang menembus dada Tian Mo dan punggungnya terlihat, tetapi tidak ada darah di pisau tulang itu. Karena darah Tian Mo abis, bahkan jika Long Chen tidak membunuhnya, dia tidak akan bisa hidup lama. Jika dia bisa membunuh Long Chen dengan pukulan ini, Tian Mo akan pergi dengan cepat. Ada teknik rahasia di kuil Jiuyu yang bisa membuatnya tetap hidup, namun garis keturunannya dari generasi pertama akan hilang. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan trik penyelamat hidup ini, dan Long Chen terluka dan tidak mati. Pada saat itu, dia benar-benar putus asa. Melihat mata marah Long Chen, Tian Mo tersenyum, Nak, bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak berguna, karena kamu telah menjadi sasaran kuil Jiuyu ku. Aku hanya ketujuh di peringkat setan surgawi 9 Neter Hall. Setelah aku mati, seseorang dengan peringkat lebih tinggi akan datang untuk membunuhmu. Terutama orang nomor satu adalah satu-satunya murid dari Hallmaster. Anda tidak pernah bisa membayangkan betapa mengerikannya dia. Tunggu saja, kamu akan mati dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Tian Mo tahu bahwa dia akan mati, tetapi malah menjadi tenang, menatap Long Chen dengan seringai di wajahnya, kata-katanya seperti kutukan iblis. Di mata Long Chen, kemarahan muncul, dan dia menggertakkan giginya, karena kuil Jiuyu Anda telah memprovokasi saya, saya tidak perlu Anda menemukan saya, saya akan menemukan Anda. Aku, Long Chen, bersumpah demi bintang sembilan surga di sini, aku akan membunuh semua orang di sembilan Neter Hall di sembilan langit dan sepuluh bumi. Dan kematianmu adalah tantangan dari Long Chen ku yang menyatakan perang di kuil Jiuyu. Petik 2 Uff! Lengan Long Chen bergetar, tubuh keriput Tian Mo hancur dalam sekejap, tidak ada kabut darah, dan beberapa hanya bubuk putih. Adegan itu sangat aneh. Pembunuh yang mengerikan dari kuil Jiuyu terbunuh. Long Chen memblokir pukulan yang mengandung kekuatan Rilem King. Di bawah amarahnya, Long Chen bersumpah untuk membunuh semua pemburu Jiuyu di sembilan langit dan sepuluh tanah. Pada saat itu, orang tercengang. Kuil Jiuyu, itu adalah keberadaan yang dikagumi banyak orang. Long Chen bahkan mengancam akan menghancurkannya. Jika ini dikatakan dari mulut orang lain, orang hanya akan mencibir gelombang tapi kalimat ini berasal dari Long Chen. Mereka mengatakan bahwa kulit kepalanya mati rasa, dan mereka tahu bahwa Long Chen pasti tidak menakut-nakuti orang. Artinya, di masa depan, hanya satu dari Long Chen dan Jiuyu Hall yang bisa bertahan di dunia ini. Pada saat ini, Long Chen berlumuran darah, pisau panjangnya mengarah ke langit, dan niat membunuhnya melonjak. Nafasnya turun, dan orang-orang terluka, jadi bunuh dia. Sementara orang-orang masih terkejut dengan apa yang telah dilakukan Long Chen, teriakan Mo Yan membangunkan orang. Om. Mo Yan adalah orang pertama yang membunuh Long Chen, karena dia menemukan bahwa setelah pukulan barusan, nafas Long Chen telah turun secara signifikan. Kali ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya, dan orang yang paling membenci Long Chen di antara penonton adalah dia. Mo Yan pindah, dan semua orang juga pindah. Setelah membunuh Long Chen, Kiong Hua yang berwarna-warni tersebar, dan Tian Hong Chai Yan akan memilih tuannya lagi. Mo Yan bergegas ke Long Chen, dan Long Chen menatapnya dengan dingin, seolah-olah dia belum siap untuk bertarung, tetapi kulit kepala Mo Yan mati rasa sesat, bahkan rambutnya berdiri, merasa sangat berbahaya, memenuhi pikirannya. Mo Yan merasa tidak enak, dan perasaan spiritual pembangkit tenaga listrik memberitahunya bahwa Long Chen adalah yang paling berbahaya saat ini. Dia bergegas setengah jalan, tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan dia ingin menghindari Long Chen. Uff! Pada saat ini, pedang guntur yang panjang menembus tubuhnya dari belakang, dan seorang gadis berbaju hitam muncul diam-diam di belakangnya. Tangannya. Bab 3330, Pertarungan Darah Delapan Pihak. Gadis guntur itu tidak lain adalah Leilinger, dia telah terikat pada sayap guntur di belakang Long Chen. Baru saja, ketika Long Chen menebastian Mo, dia diam-diam menghilang ke dalam kehampaan. Seluruh pikiran Mo Yan tertuju pada Long Chen. Rasa takut yang kuat datang dari depan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Leilinger akan menembak dari belakang. Dia tidak tahu bahwa pisau tulang di tangan Long Chen bergetar, dan rune itu menyala. Bahkan jika dia tidak dibunuh oleh Leilinger, dia akan mati saat bertemu Long Chen. Uff! Tubuh Mo Yan hancur. Di bawah guntur hitam, roh dan jiwanya semuanya hancur. Tian Mo meninggal, dan Mo Yan juga meninggal. Om! Long Chen mengambil langkah maju, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menemui pembangkit tenaga listrik yang bergegas. Tidak! Pedang panjang Long Chen menunjuk ke orang kuat ras manusia, dan orang kuat ras manusia itu berteriak ngeri. Ketika Long Chen menguncinya dengan pisau, dia menyadari apa itu teror, dan tidak ada orang di sekitar yang bisa membantunya. Uff! Ketika pisau panjang lewat, pembangkit tenaga manusia hancur, dan senjata kerajaan di tangannya lepas kendali dan melarikan diri. Long Chen melewati kabut darah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, sebagian dirinya, sebagian lainnya, Long Chen melebarkan sayapnya seperti burung dewa, menerkam pembangkit tenaga ras manusia lainnya. Long Chen, kita berdua ras manusia, kenapa kamu tidak membunuh orang lain dulu, tapi temukan aku dulu. Pembangkit tenaga manusia berteriak ngeri, berlari sambil berteriak. Klan lain adalah musuh ras manusia. Mereka membunuh saya, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan Anda bergandengan tangan dengan mereka untuk membunuh saya, yang merupakan pengkhianatan terhadap umat manusia. Jika kamu tidak membunuhmu, siapa yang akan kamu bunuh? Om! Long Chen meraung, pisau panjang itu jatuh lagi, dan itu adalah pukulan lain untuk membuka langit, dan sebuah pisau jatuh ke langit. Orang-orang tercengang, Long Chen terlalu ganas, serangan mengerikan seperti itu terjadi terus-menerus, apakah ini masih manusia? Apakah kamu tidak akan membunuhku Long Chen? Karena kamu tidak berani melakukannya, maka aku akan datang. Di mata Long Chen, niat membunuh itu suram, seolah dirasuki setan, yang membuat orang bergidik. Long Chen bergerak dan berinisiatif untuk bergegas ke kelompok makhluk ekstrateritorial ini. Makhluk-makhluk ini ketakutan, dan mereka melihat bahwa Long Chen gila saat ini, siapapun yang menangkap dan membunuh. Meskipun napas Long Chen dengan cepat menurun, mereka menemukan bahwa pembukaan langit Long Chen sangat menarik, dan mereka melarikan diri dengan ketakutan. Semua orang menyebar, dia sudah berada di akhir tembakan, jika dia bertahan sebentar, dia akan mati, lalu, ah tidak, uff, seekor makhluk berteriak, tetapi itu menjadi sasaran Long Chen dan dibacok sampai mati oleh Long Chen. Pisau panjang di tangan makhluk itu hendak melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Long Chen dan dilempar ke ruang yang kacau. Ah! Tiba-tiba terdengar seruan, sesosok makhluk tertusuk tombak api di dada, di belakangnya, seorang gadis api muncul, tepat saat dia menghindari Long Chen, dia dibunuh oleh Huo Linger. Huo Linger dan Lei Linger pergi berperang, dua gadis cantik, tetapi mereka adalah pembunuh yang mematikan. Mereka memiliki keabadian dan tidak memiliki nafas manusia, sehingga sulit untuk menangkap lintasan bidikan mereka, terutama Lei Linger. Seperti listrik, hampir tidak terlihat, sulit dijaga. Hal yang paling menakutkan adalah sementara makhluk-makhluk ini harus waspada terhadap serangan diam-diam mereka, Long Chen adalah ancaman terbesar. Jika mereka ditangkap oleh Long Chen, mereka akan mati. Of! Ah! Di domain Tianhong, Long Chen mengejar dan membunuh sekelompok makhluk yang menakutkan. Meskipun nafas Long Chen telah turun, tetapi dengan bantuan Lei Linger dan Huo Linger, makhluk menakutkan ini hanya bisa dipanen tanpa ampun seumur hidup, tidak mati di tangan Long Chen, dia mati di tangan Lei Linger dan Huo Linger. Beberapa orang kuat meledak dengan seluruh kekuatan mereka dan menghancurkan Huo Linger, tetapi nyala api di seluruh langit berkumpul, dan Huo Linger datang lagi, yang membuat mereka semua putus asa. Domain Tianhong, awalnya domain api, Huo Linger tidak terkalahkan di sini, semua konsumsinya dapat diisi ulang dengan cepat. Memegang tombak api, dia baru saja melakukan pukulan sembrono dengan Kun Wu, Huo Linger hancur berkeping-keping, sementara Kun Wu menyemburkan darah dan terluka oleh pukulan penuh Huo Linger. Mengendus. Tepat ketika dia terluka, pedang guntur yang panjang jatuh, dan dia buru-buru menghindarinya, tetapi salah satu sayapnya terpotong. Pedang guntur Lei Linger adalah ketajaman yang tak tertandingi dan mengandung kekuatan penghancur bencana. Di bawah kekuatan penuh ledakan, bahkan tubuh Kun Wu pun tidak tahan. Puff Puff. Tepat ketika Kun Wu ketakutan dan cemas, dan dengan cepat menyingkirkan pengejaran keduanya, tiga orang sudah dipenggal oleh Long Chen. Itu semua adalah makhluk yang sangat menakutkan, tetapi di depan Long Chen, mereka tampak sangat lemah. Saat ini, Long Chen telah berubah menjadi dewa pembunuh. Ketika dia bertemu seseorang, itu adalah teknik pengetahuan untuk berjuang untuk hidupnya. Bahkan di bawah serangan balik musuh yang putus asa, dia terluka parah di banyak tempat, dan bahkan dadanya ditusuk oleh pisau tajam, tetapi dia tetap bertarung sampai mati, keganasannya membuat kulit kepala mati rasa. Hal yang paling mengecewakan adalah tidak peduli seberapa parah kerusakan yang diderita Long Chen, lukanya dapat pulih dengan cepat, seperti tubuh yang abadi, begitu kokoh dan putus asa. Engah. Long Chen menebas lawan dengan pedang, dan pedang panjang itu menebas pinggang Long Chen, memotong tubuh Long Chen menjadi dua. Dan di bawah pisau Long Chen, pria itu langsung hancur, menukar luka dengan nyawanya, begitu berani hingga kulit kepalanya mati rasa. Mengendus. Mengambil pedang panjang dari tubuh dan melemparkannya langsung ke ruang yang kacau. Di ruang kacau Long Chen, vitalitas pohon ilahi jianmu masih kuat, dan tidak ada tanda-tanda pembusukan, dan Long Chen tidak takut akan cedera apapun. Juga karena ini, Long Chen memilih cara bertarung yang paling sederhana, paling kasar, dan paling efektif. Ada naga emas dalam pertempuran, dan tidak ada yang bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Selama dia tidak mati, pihak lain akan mati, jadi cara menukar luka dengan luka ini terlihat tragis, tetapi Long Chen tidak dalam bahaya. Tapi pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran di luar semuanya menyeringai, membuat kulit kepala mereka mati rasa, dan Long Chen terlalu kuat. Awalnya ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, tetapi sekarang hanya tersisa tujuh, dan mereka dikejar oleh Long Chen dan melarikan diri kemana-mana. Hanya saja orang-orang ini telah melihatnya. Nafas Long Chen jatuh dengan gila-gilaan, dan itu tidak akan bertahan lama. Sekarang tergantung siapa yang tidak tahan lagi. Tidak yakin, sekarang adalah saat yang paling kritis. Jika mereka tidak bisa menahan nafas dan melarikan diri kembali ke gerbang ruang gelombang maka nyala pelangi akan sepenuhnya jatuh ke tangan Long Chen. Bahkan mungkin menarik nafas sebelum Long Chen jatuh. Sekarang mereka berjudi dengan nyawa mereka, dan mereka juga tahu bahwa Long Chen juga berjudi dengan nyawa mereka. Api pelangi terlalu penting, tidak ada yang mau menyerah. Orang bodoh ini, mengapa kamu tidak membiarkan aku melakukannya? Bai Shishi memegang gagang pedang, telapak tangannya berkeringat, tetapi Long Chen tidak pernah memberinya isyarat yang disepakati. Dia tidak berani melakukan gerakan gegabuh, dia akan sangat ingin mati, dia bahkan berpikir bahwa Long Chen adalah menempatkan dia lupa. Tetapi dia juga tahu bahwa Long Chen sangat kuat sehingga dia tidak meninggalkan ruangan, jadi dia mengandalkannya untuk menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Long Chen mempercayakan hidupnya padanya, dan dia tidak berani bertindak gegabuh. Om! Tiba-tiba domain pelangi bergetar, dan domain besar itu menyusut dalam sekejap. Ups, waktunya habis, Long Chen belum menyelesaikan pengakuannya. Wajah pembangkit tenaga listrik di domain pelangi berubah, dan pada saat ini, gerbang ruang di domain pelangi terbuka, dan kemudian mereka melihat makhluk dunia lain yang tak berujung, berkerumun dari gerbang ruang. Keluar! Ya Tuhan, apakah invasi ke dunia lain telah dimulai? Melihat pembangkit tenaga tak berujung dari dunia lain, semua orang ketakutan. Para pejuang ras manusia, besiaplah untuk bertarung. Ada Raja Abadi dan orang kuat berteriak keras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!